Teman-teman mungkin udah nonton video saya tentang 3 masalah klasik transportasi di Indonesia Yang pertama itu masalah guna lahan Yang kedua masalah hiraki jalan Yang ketiga masalah disiplin pengguna jalan yang rendah Mereka gitu Saya, anda mah enggak, enggak beda Gitu Ada 3 hak, 3 cara Saya pengen sampaikan juga Ada 3 cara untuk menyiasati Bagaimana caranya kita menyiasati kemacetan lalu lintas, kesemrabotan lalu lintas Walaupun kata Pak Edi Gunardi, Wali Kota Bogor Masalah kesemrabotan dan kemacetan lalu lintas di Indonesia itu Sampai kiamat juga tidak akan terselesaikan Kata beliau loh, bukan kata saya Mohon dicatat itu Ada 3 cara untuk menyiasatinya Yang pertama adalah bagaimana coba Misalnya kita mau berjalan nih dari Jakarta Misalnya mau ke Bandung Bagaimana caranya supaya menghindari macet Ya, misalnya kita biasanya lewat Purwakarta Kita lewat tol Atau lewat puncak Jadi yang pertama itu caranya adalah ganti rute Ganti rute Rutenya ganti ya, pindah Ya, mungkin kalau jalan tol macet juga Cara Eh, cara Cari jalan ini jalan-jalan tikus Jalan tikus kayak jalan ayam kayak Pokoknya mah pitik belorok boleh gitu Kemudian yang kedua Adalah ganti moda Ganti moda Biasanya misalnya Anda bawa kendaraan pribadi Bawa mobil Wah, macet Aduh, ganti moda aja lah Daripada supaya nggak macet Katanya pakai bus supaya nggak macet Wah, bus pada macet Bus pada gitu juga Coba aja Kalau Anda Ada nggak Yang biasa naik mobil Terus mau berpali jadi naik bus Ada Di antara Anda coba Kalau ada silahkan komen di video ini Gitu Ganti moda Ganti moda Ganti motor Jadi motor Biasa naik angkot Biasa naik angkot Aduh, angkot ketemu lo Ganti motor Jadi modanya ya diganti Ada temen saya, Mas Gombong gitu Dia ganti ini Naik sepeda Tapi bukan Bike to work Bukan Walk to bike Bike to work Jadi gimana ya Kayak saya aja perjalanan ke kantor Misalnya 15 km Mau naik sepeda Gempor Saya buru-buru pengen Pengen kerja Tidur Kita Ada temen saya juga yang Sumur-umur Ini ya Sekolahnya di Prancis gitu Katanya kalau di Prancis Gelar sepeda itu enak gitu Aman Kalau di Gita Wah, jangankan Kita naik sepeda Apa polisi aja ditubruk Wah, bahaya gitu Naik sepeda itu ke gunung Gitu Saya juga pengen sih Naik sepeda cuma Selangkangan suka sakit Kalau naik sepeda Gitu Kemudian yang ketiga Yang ketiga adalah Ganti asal tujuannya Gitu Jadi misalnya Anda Macet Bosen macet Aduh, perjalanan saya Macet terus nih Ini kerja Macet terus Udah Saya ganti aja Kerjanya di rumah aja Gitu kan bisa Ada ganti di rumah Online kan Misalnya kita Untuk Beli makanan Nonton Wah, sana macet terus Parkir susah Ya udah Nontonnya di rumah aja Gitu kan bisa ya Jadi kira-kira Cara menyiasatinya Ada tiga Yang pertama itu Apa? Yang pertama itu Ganti rutenya Rutenya Kita cari Jalan tikus Yang kedua Ganti modanya Dari mobil Jadi motor Gitu Atau Ganti jadi Angkutan umum Ya pokoknya begitu Ganti moda Gitu Kemudian yang ketiga Ganti asal tujuannya Kalau kerja disitu Capek macet Udah pindah aja Kerjanya Gitu Nah itu tiga Tiga cara Gitu Itu kalau buat kita pribadi Ada satu lagi masalahnya Masalahnya adalah Misalnya anda Udah punya pacar Misal ya Punya pacar Ada temen saya Wah itu kalau Pada umumnya Maaf dengan hormat ya Saya mau hormati para ladies Tapi pada umumnya Ladies itu senengnya Yang macet-macet Gitu Dia misalnya pengen jalan-jalan Hari minggu Wah udah tau macet Pengen jalan-jalan Biasanya ladies itu Begitu Gitu Nah bagaimana cara Menyiasatinya Menyiasatinya Ya kalau anda banyak uang Ya kasih kendaraan Beli motor kek Beli mobil kek Suruh dia ngerasain sendiri Gitu Gitu Kalau masih Emang biasanya sih Walaupun udah dikasih kendaraan Pengennya tetap diantar Nah kalau begitu Gimana Kalau begitu Kalau katanya sih Ada temen saya Namanya si Irman Saya sebut aja namanya Tau anda gak kenal Nama Irman kan banyak ya Gitu Jadi beliau Waktu itu Hobinya kan main lutakis Dilarang-larang Sama pacarnya Pengennya Nganter dia ke shopping Apa namanya Ke salon Kayak gitu Wah Si Irman santai aja Jadi matiin aja Tapi Gimana dong Ya kalau dia Mengganggu saya Saya putusin aja Kok begitu Yang penting itu Kita hidup itu Happy Mungkin sesat kali ya Itu pendapat Pendapat beliau Tapi Kalau Sepengalaman Saya juga begitu Kira-kira Nyusahin Kira-kira Nyusahin Udah ganti Hanya Banyak Banyak kok Yang mau Juga Yang Yang Berdikari Ya kira-kira Begitulah Itu urusan anda Silahkan Maafkan saya Kalau ada kesalahan Kira-kira begitu Kalau hubungannya Dengan orang lain Kita kadang Repot Susah Sudah tahu macet Suruh macet-macet Sudah ganti Orang aja Kira-kira Saya sampaikan Mohon maaf Bila selahan Jaga kesehatan Ozan